Gimana sih pak, saya kan tadi datang ke sini, bapaknya nggak ada sekarang. Belum lama ini viral video adu cekcok pengendara motor dengan tukang parkir. Hal ini lantaran tukang parkir yang kerap hilang itu tiba-tiba muncul ketika pengendara hendak pergi dari tempat tersebut. Padahal saat pemotor tiba, tukang parkir itu tak terlihat. Merasa jengkel dengan kemunculan tukang parkir itu wanita pengendara ini tak segan menyemprot juru parkir tersebut. Momen adu cekcok itu terlihat dari unggahan Instagram at lambe garis bawah turah, pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Tampak tukang parkir mengenakan jaket dan jeans dengan sepatu itu berdiri di depan wanita pengendara motor saat hendak pergi. Gimana sih pak, saya tadikan datang bapaknya nggak ada sekarang nagi parkir itu maksudnya apa, kata wanita pengendara motor kepada juru parkir. Lah kan emang di sini parkir mbak, ini ada tulisannya, jawab tukang parkir. Tapi kan bapak tadi pas saya datang nggak ada, timpal wanita tersebut. Kan mbak parkir di sini tempat parkir saya, katanya. Semakin memanas, wanita tersebut tak segan menyebut cara tukang parkir itu memalaki pengendara motor bak pengemis. Tak terima disebut pengemis, tukang parkir itu lantas mengeprakkan tangannya ke stang motor sang wanita. Juru parkir itu seolah tak peduli jika aksinya diviralkan oleh wanita tersebut di media sosial. Bapak ini tukang parkir atau pengemis sih sebenarnya, sekarang tukang parkir-parkir ini kayak ngemis, saya viralin loh pak, kata wanita tersebut. Loh viralin aja, videoin-videoin, ucap tukang parkir dengan melebarkan tangannya. Bapak ini sok-sokan berani, marah-marah kan seharusnya saya yang marah, giliran 2000 saja, kata wanita. Anda bilang ke saya kayak pengemis, timpal tukang parkir. Ya kan bapak kayak pengemis, bener toh, sekarang orang parkir masnya gak ada, giliran orang keluar tiba-tiba datang, kata wanita tersebut. Tukang parkir itu berdali menghilang karena tidak mungkin sepanjang hari menunggui satu motor saja. Loh ngapain saya nunggu motor, kata tukang parkir. Usai berdebat tukang parkir itu tetap memaksa untuk meminta uang parkir sebesar 2000 rupiah. Hingga akhirnya pengendara motor itu memberikannya dengan melempar uang tersebut. Sudah-sudah aku viralin deh kamu, ucap wanita pengendara motor itu. Ya terserah, viralin, tapi bayar dulu gak parkirnya, ucap tukang parkir. Ya udah nih nih 2000 aja kayak tukang ngemis, tandasnya. Hingga berita ini dimuat pemilik akun tidak menyebutkan lokasi kejadian itu di mana dan kapannya. Namun unggahan tersebut mendapat banyak atensi dari warganet, salah satunya artis Patricia Gow. Sejumlah warganet memberikan pujian dan berterima kasih kepada wanita pengendara motor tersebut yang mewakili keluhannya terhadap tukang parkir nakal. Gimana sih pak, saya kan tadi datang ke sini bapaknya gak ada, sekarang tiba-tiba nage parkir itu maksudnya apa? Loh kan memang disini parkir, baik itu ada tulisannya. Ya tapi kan bapak tadi pas saya datang gak ada. Tapi kan bapak berarti disini, tempat parkir sana. Bapak ini tukang parkir apa tukang ngemis sih sebenarnya. Sekarang tukang parkir, tukang parkir, tapi sebenarnya ngemis. Saya viralin lho pak, beneran saya viralin lho. Bapak ini sok-sokan berani. Jadi masih yang marah-marah, kan harusnya saya yang marah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!